Sahabat, mata burung terkukung di tanah Saya terhati-hati jalannya biar takutku yang menerbong Mungkin akan saya melihatkan sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Socar Wartego Sahabat, ini saya sedang berada di kepon Ini banyak pohon jati Tadi saya dengar suara burung terkukung Dan saya akan coba cari sahabat Entah nanti akan ketemu burung terkukung Atau burung yang lainnya sahabat Oke, mari kita cari burungnya Burung terkukungnya sudah tidak punya lagi sahabat Tidak tahu kemana perginya Ini daripada bingung kita jalan-jalan saja sahabat Tempat ini itu dulu Waktu saya kecil sering digunakan untuk main sepak bola Sahabat, sekitaran sini Dan sekarang kondisinya sudah sangat berbeda Sudah banyak tanah yang diolah Dulu kayaknya disini itu dianggurin Misal ada paling sedikit yang diolah Ini kancing bajunya tadi lepas Itu malah disana sudah ada Dibikinkan tempat untuk istirahat petani Itu ada tempat untuk istirahat petani Ini istirahat ini petaninya Kita garap tanah sini Ngarit Pak Kaci Tandari apa ini le? Yang penting itu lase Pangleng nyong Pangleng rata mene kok api gode Aku terakhir menang hubung lembut Kapok esok-esok sih aku Ayo kapok api gode Apaan berarti esok orang sawah Nanggir disaiki Rasmadi Pembodaan Oke sahabat Ternyata saya kenal orangnya sahabat Yang dulu ngarap Di sawah kacangan sekarang Pindah ini Ladang ya Katanya tenaganya sudah Nggak Apa ya Nggak cukup Ternyata tenaga mungkin Ya nyatanya sudah Makin berumur Jadinya ya gitu Makanya kita yang masih muda Jangan lupa kita Selalu bersyukur ya Memanfaatkan Kesempatan yang ada Ini kandang Kandang kambing Tidak salah ucap Ini kandang kambing Disini dibikinkan Powotan juga ini Bahkan besar juga Powotannya Carang-carang sahabat ini Saya lewat sini Bismillahirrahmanirrahim Tempatnya Saya asik sebenarnya ya Jumat terakhir saya Kesini itu Saya di Berayah Di keroyok nyamuk Jadinya saya Jadi males Datang kesini lagi Terakhir itu Saya lewat sini Terus Di keroyok nyamuk Jadi saya kapok Sudah saya Sudah nggak pernah Datang kesitu lagi Ini saya akan Coba Lewat Jalan sana Yang nanti Tembus ke Jalan yang ada Di parat rumah saya Oke Ikuti terus Perjalanan saya Sahabat Kita Berada di Sebuah kampung Ini masih Satu desa ya Dengan Desa Yang saya tinggal Cuma memang Beda Tukuh Beda airbag Karena memang Cukup jauh Tempatnya Dari tempat saya Dan Jalan di Tepan itu Pembelok ke Kanan itu Menuju ke Arah Jalan Rumah Yang dekat dengan Rumah saya Aparat rumah saya Sahabat Hidrat Sampai Satu jago Dan Dua Bapak Nah Ini ini dia jalan menuju ke rumah saya ini kalau musim banjir terentem sini sahabat karena memang dekat sekali dengan kali bentengannya itu ini kan orang sininya banyak benteng agak rendah tidak begitu tinggi jadi kalau kali seragi ini meluap ini benteng ini terentam air saya pernah merekam cuma sudah saya hapus videonya ini kok kurun sudah sepi ya kasih sahabat nanti kita lanjut lagi kalau sudah dekat dengan rumah saya sahabat sahabat ada burung terkukum di tanah saya hati-hati-hati caranya biar takutku yang ketatku mungkin akan saya melihatkan sahabatku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!